Halo semua, dan kita akan membahas hura limit. Kaber yang akan terbaik adalah kondisi limit, unit 1 sisi, sifat dasar limit, karen limit, kondisi, 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 kondisi. Kondisi, 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 kondisi Dan kalau diketahui fx dan nilai suma, dan dihitung tentukan nilai dari imin x2 atau fx, itu imin x2 atau fx1. Kalau diketahui kabel, semakin x2 dari kiri, yaitu 1,9, maka fx2 akan semakin dekat di 4. Kalau diketahui kabel, jika fx2 adalah 2,9, maka fx2 adalah 4, maka fx2 adalah 4, maka fx2 adalah 4. Jika fx2 tidak terdefinisi atau bentuk tangan untuk dilimit, maka ditemukan manungan salah satu. Nah, diketahui kabel, kita masuk ke wajah ini. Jadi, wajah ini kita mengetahui maklian untuk fx2 dari kiri. Kalau diketahui, maka fx2 adalah 4. semakin negatif tersebut berarti fx untuk mendekati a dari kiri, dari fx sampai l, itu berarti fx akan mendekati a dari kiri. Jadi, kita juga ditutukan limit fx untuk mendekati a . positif itu berkumpul ini sempat tinggal dari kanan dari efek sana Sebenarnya, limit x mendekati 1 dari kiri untuk 2x plus 1 per x plus 1, itu adalah 3x plus 2. Dan, kita mau dekatkan 1 untuk 1 kanan, untuk 2x plus 1 per x plus 1, itu adalah 3x plus 2. Karena limit kanan dan limit kirinya sama, maka limit x mendekati 1 dari 2x plus 1 per x plus 1, sama dengan 3x plus 2. Nah, berikutnya kita lihat untuk kasus kedua. Limit x mendekati 0 dari mutlak x per x. Nah, misalnya, kita definisikan dulu fungsinya, fx adalah mutlak x per x. Itu adalah fungsi miswise, di mana akan bernilai x per x jika x terbisa dari 0, tidak terdefinisi ketika x terbisa dari 0, dan min x per x ketika x terbisa dari 0. sehingga kalau limit x mendekati 0 dari kiri dari mutlak x per x, kita akan menggunakan fungsi ketika x kurang dari 0, yaitu min x per x. sehingga limit x mendekati 0 dari kiri, min x per x itu adalah min 1. Sedangkan limit x mendekati 0 dari mutlak x per x, ini sama dengan nih. Limit x mendekati 0 dari kanan untuk x per x, sama dengan 1. Perlindungan teorema berikut ini, suatu limit ada jika dan hanya jika nilai dari limit kanan dan limit kirinya sama. Karena nilai limit kan kirinya adalah min 1 dan limit kanan yang adalah 1, maka untuk limit x menuju 0 dari mutlak x per x itu tidak ada nilai limitnya. Nah, ada tips-tips di mana kita harus melakukan uji limit kanan dan limit kiri, yaitu ketika fungsi yang dilimitkannya adalah berbentuk nilai mutlak. Seperti pada kasus ini, limit x mendekati 0 untuk mutlak x per x. Seperti contoh di atas ya, berikutnya adalah fungsi rasional yang hasilnya menuju tak hingga. Contohnya adalah limit x menuju 0 dari 1 per x. Nah, ini kita harus uji karena ada limit kanan dan limit kirinya. Untuk limit kiri, limit x mendekati 0 dari kiri untuk 1 per x. Karena 0 di dekatin dari kiri, berarti x itu bernilai negatif. 1 per negatif adalah negatif. Karena x menuju tak hingga jadi negatif tak hingga. Nah, karena x dekatin 0, jadi 1 per 0 itu mendekati tak hingga dalam limit negatif tak hingga. Sedangkan untuk limit x menuju 0 dari kanan untuk 1 per x itu adalah tak hingga. Karena 0 yang didekatin dari kanan itu benar-benar positif. Sehingga limit x menuju 0 untuk 1 per x itu tidak ada. Berikutnya adalah batas-batas divusi biswis. Modus biswis adalah fungsi yang terbagi menuju 0 dari kiri x-nya. Contohnya ini, tentukan di min x menuju 0 dari fx untuk fx adalah x order 2x ketika x kurang dari 2 dan fx adalah f min x order 3x yang bisa sama dengan 2. Nah, untuk ini, karena 2 yang terhadap batas-batas divusi biswis, kita perlu di min x dari kanan dari kiri, di min x 72. Dari kiri untuk fx itu, kita gunakan fungsi fx yang untuk x kurang dari 2. Untuk x kurang dari 2x. Jadi, di min x 72 itu di min x kurang dari kiri untuk x kurang dari 2x itu benar. Bukan harus dan mesak dari kiri untuk fx itu akan menjadi fx, ik'llkan min x director 42 dan by beng x動打 Veterans di barang dari beng mingkang dari kiri untuk kiri dan lin x kurang dari 1. tapi ini sifat-sifat dasar limit yang pertama adalah limit X untuk A untuk konsantai itu konsantai tidak tergantung limit X untuk A untuk Fx itu adalah K untuk A kalau kita lihat ini kali bisa dibuangkan kemudian untuk mengkonsumkasi kemudian bahan dibuangkan itu bisa di luarkan yang dimitinya bisa dibuangkan soalnya kita bahan limit X untuk Fx plus Gx atau dengan limit X untuk A Fx ditambah limit X untuk A Fx kasus-kasus untuk pembagian dimana? kita juga bisa bantok jika Bx menjual Fx menunjukkan dengan pangkat dan akar pangkat dan akar boleh dikeluarkan dari pangkat dan akar x menjual Fx 4n berikutnya adalah tbm dasar limit trigonometri ini adalah 1 1 1 2 1 1 menempatkan bahwa di-bis di-bis soal-soal ini akan campuran limit di-bis 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 jadi akan menjadi limit kemudian menggunakan sifat untuk berkali sehingga kita dapat di jumlah sinper berdua P dikali itu kita tahu terlebih dahulu di bonometri gitu sih juga dari sini X per X sama 1. Eh, bukan itu maksudnya limit X naju, maka dari sini A X ke B X ke A ke B, maka ini kita bisa limit yang menunjukkan dari sini B per 5, apa itu kita bisa menjadi 1 per 5, sedangkan 0 per 5 itu 1, jadi 1 per 5, jadi 1 per 5, jadi 1 per 5 berikutnya kita akan bahas tentang tentang bentuk limit, bisa terdapat limit X di mana F jika X dimasukkan ke F X, itu akan menganduk 0 per 0, tahiga per laiga, tahiga min tahiga, ini adalah bisa bersebut sebagai bentuk lim, tak tentu limit berikutnya, bentuk intimid dari Soal berikut ini, yang pertama adalah limit X, mungkin 3 jadi X or 3, papai, setiap unang 30, ber-eX min wah, misalkan Fx equal adalah, mocknya jadi X or 3, sama X, 230, ber-eX min wah, kalau kita masukkan X1, kita dapat bentuk 0, ini ada bentuknya untuk limit, nah jadi kita harus lakukan untuk kasus memperoleh nah kalau jadi limitnya jadi 3 dari kita bisa melakukan pembangunan, sehingga kita bisa mengeluarkan sumber botol sebagai contoh ini, untuk soal ini X-Men3 adalah membuat 0, karena kalau X-Men3 ini adalah menjadi 0, nah yang kalah ini kita difaktorkan agar X-Men3 nya itu keluar, makanya kita peroleh X-Men3 X-Men3 bisa dicorot, makanya kasus berikutnya adalah untuk kasus kita juga pernah ingat, nah contohnya ini, ini X-Men3 kemudian, karena 2 X-Meni3 ini adalah 2 X-Men4 X-Men4 X-Men3 kita harus membuat bentuk Pembangunan kunIPan manibrasi 개-bar pangkat tertinggi untuk soal ini pangkat tertinggi adalah X kuadernya kita pilih X kuadernya kita pilih X kuadernya jadi kita membagi pangkat yang berbeda dengan X kuadernya sehingga unsur yang memiliki pangkat tertinggi itu X kuadernya akan hilang sedangkan unsur-unsur lainnya yang lebih rendah kita akan masih memiliki unsur 1 per X seperti contohnya nih 2X kuadernya menjadi 2 kan X per X kuadernya menjadi 1 per X 6 per X kuadernya menjadi 6 per X kuadernya nah kemudian kita masuk setelah dibagi semuanya kita masukkan X nya kita masuk setelah hingga semua semua komponen yang masih menuju setelah X ini akan menjadi 0 karena limit X menuju setelah hingga 1 per X adalah 0 jadi kita mendapatkan 2 per 1 yaitu 2 nah tipsnya itu mencari lewat apa yang betul kita ingat-betul ini maka gini khususnya limit X menuju kita ya dari fungsi hasilnya P X X itu kita lihat berajar dari P dan Q misalkan berajar P itu M misalkan berajar Q itu M jika M bisa dari M maka hasil limitnya itu pasti menuju %3 jika efisien dari X makanan M itu positif menuju kita hingga jika kondisi X itu positif nah berikutnya jika sama M dan N maka akan menghasilkan suatu konsertal untuk suatu konsertal buat tadi jadi menghasilkan kemudian untuk jika M lebih kecilnya maka hasil limitnya itu pasti kita lanjut kita lanjut kita ceritakan kita kita ikat kita ikat ini kita ikat ini kita ikat ini kita ikat ini dikurang S misalkan efeknya adalah akar X kuadu min 4 X di orang X di orang 1 maka efeknya akan menuju tahiga di orang tahiga maka kita akan melakukan manipulasi aljamban yaitu dengan mengalihkan fungsi dengan akar sekawannya kalau ini X kuadu min 4 X di kurang X plus 1 kita kalikan dengan akar X kuadu min 4 X ditambah X plus 1 per akar X kuadu min 4 X ditambah X plus 1 kemudian kita selesaikan operasinya kita mendapatkan di minus X kuadu min 6 X minus 1 per akar X kuadu min 4 X ditambah X plus 1 nah misalkan fungsinya adalah GX yaitu min 6 X per akar X kuadu min 4 X plus X plus 1 jika X plus 1 X plus 1 X maka ini akan betul tahiga-tahiga ini kita betul-betul min 5 seperti yang kasus B maka bagaimana caranya kita harus kita akan membagi penilisan derajat tersebut seperti rangka B yang pengguna ais itu akan dilangkah sedangkan yang tidak di bawahnya kita akan jadi punya umsus 1 per X kemudian kita masukkan limitnya yaitu 0 kali 1 per 1 ini adalah yaitu 6 per 2 berapa bentuk-bentuk, tak tentu limit yang lainnya yaitu 0 kali 1 per 1 pakat A kemudian kita akan memakai bentuk ke IW No. Nah, kemudian kita akan masukkan ke kontinuan suatu fungsi, kontinu nya di luar, kontinu di inting dan kontinu di intrafal. kekontinuan di inting itu suatu fungsi dikatakan kontinu, di x sama dengan k, jika dengan jika, satu A bukan memain dari F atau bisa dibilang F itu definisi. kemudian limit x tujuh A untuk F itu ada, atau limit kanan dan limit kanan dan kirinya sama. kemudian limit x tujuh A untuk F itu harus sama dengan F. Nah, contohnya seperti ini, misalkan suatu fungsi F ini bisa didefinisikan sebagai k, x sama dengan 3, min 4, jika x sama dengan 0, l plus 2 jika x sama dengan 0, dan k x sama dengan min l, k x bisa dengan 0. tentukan nil dan L untuk f kanan25 nil. maka menerima kesamaan saja fungsi dari limit kanan di kiri dan 영상 together AF juga 5 jayang hitung shuiman yang 0. dari kiri F sampai limit s7 0, dari kanan F sivuca yang nil. dari kiri kita masukkan untuk fx dimana itu ks-3-4 untuk pilih 5x7 dari kanan kita masukkan setelah kita masukkan kita dapatkan persamaan ini k sama dengan ml sama dengan f2 sehingga kita dapatkan kita kerjakan ini menggunakan substitusi dan eliminasi kita dapat l adalah min 1 dan k adalah 1 supaya fungsi fp2 adalah ks-1 dan ks-1 dikaitnya kita masukkan ke continue di interval nah suatu fungsi fp2 di interval tertutup a,b jika dan nanti jika f continue di interval b interval terbuka a,b f continue dari kanan di a artinya limit x ke 7a dari kanan fx adalah kuah f a dan f continue dari kiri di b artinya limit x ke 7b dari kiri fx adalah fb contohnya sebagai hal suatu fungsi fp2 ini kontinu di setiap titik min fx adalah 5x ke 7a atau x kurang dari x sampai n 1 min x kuah ada tambah 8 untuk saran n sudah bisa dari 1 dan kurang dari 2 dan 4x jika x sudah bisa sampai 2 kita akan mencari di kontinan fungsi f dengan membagi kasus sebagai bikut yang pertama adalah f selang min x hingga sampai 1 nah ini 5x terus 2 ini continue di interval terbuka min x hingga sampai 1 karena domainnya ini adalah bilangan real ini adalah polinom derajat 1 jadi domainnya bilangan real nah kita selalu berikutnya adalah uji limitnya limit x ke 7a dari kiri untuk 5x plus 2 itu adalah 7 dan f1 itu adalah 5 plus 2 juga sama dengan 7 karena limit kiri dari kiri dan fungsinya sama maka f continue dari kiri di titik 1 di x1 jadi f continue diselang entah hingga sampai 1 tertutup berikutnya kita akan uji ke kontinan f diselang 1 1,2 min x kuah ada terus 8 itu continue di interval 1,2 karena domainnya itu adalah bilangan real karena ini adalah polinom jadi f continue diselang 1,2 jadi f continue diselang 1,2 intinya kita akan uji ke kontinan diselang 1,2 sampai terbuka 2,3 2x kita akan uji ke kontinan f nah jadi limit limit bukan kanan limit x2 dari kanan 2,2 itu adalah 4 dan limit x2 itu adalah 4 karena limit x2 dari kanan dan fungsinya sama maka f continue dari kanan dan fungsinya sama maka f continue dari kanan dan fungsinya sama 2 jadi f continue diselang tertutup 2 tertutup 2 sampai terbuka posisi 3 berikutnya kita uji juga apakah kontinu diselang 1 karena 1 itu adalah perbatasan cp swasenya nah limit x 1 dari kanan fx kita gali limit x71 berarti kanan untuk limit x1 nya tambah 8 kita dapat hasilnya mit 7 karena kita sebelumnya udah dapat limit x71 dari kiri juga setuju karena sama maka f continue di x71 begitu juga untuk di x2 sama dengan 2 limit x72 dari kiri fx itu adalah limit x72 dari kiri minus x2 dari kiri kita dapat hasilnya adalah ini 4 4 ya karena nah limit x72 dari kiri fx sama dengan limit x72 dari kiri fx sama dengan limit x72 dari kiri fx sama dengan 4 maka f continue di x2 nah berdasarkan penjabaran a sampai e dapat disimpulkan bahwa fungsi f itu continue di segala titik putih berarti berikan feed beti berikan Terima kasih telah menonton